5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia Hal ini disebabkan manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar Nah disini ada permainan olahraga tentang bola zigzag Perlengkapan yang kita perlukan adalah dua bola kecil Aturan bermainnya kelas dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Kelompok A dan kelompok B itu saling berhadapan adik-adik Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya Mereka adalah timmu adik-adik Anggota nomor 1 Nah disini ada dua tim yaitu tim hijau dan tim merah Anggota nomor 1 ini melempar bola ke anggota yang dihadapannya Yang memiliki nomor 2 Jadi melemparnya ke sini adik-adik Lalu nomor 2 harus melempar ke nomor 3 Nah untuk tim merah juga begitu Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 Jadi nanti bentuknya seperti zigzag adik-adik Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya Nah ini tadi aturan bermain bola zigzag Bacalah dan simaklah keterangan di bawah ini dengan seksama Nah disini ada keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan dan kegunaannya Yang pertama adalah akar Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di bawah tanah adik-adik Untuk beberapa jenis tumbuhan Akar juga dapat terdapat di atas tanah bahkan menggantung Nah akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan Jika tumbuhan tidak memiliki akar Tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin Atau hanyut terbawa air ketika turun hujan Zed-zed mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah Namun pada beberapa tumbuhan akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral Tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian Nah itu tadi fungsi akar yang ada pada tumbuhan Bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan pada tumbuhan Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun Nah bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis Jadi adik-adik harus ketahui bahwa di daun ini terjadi proses fotosintesis Nah daun banyak mengandung zed warna hijau yang disebut dengan klorofil Daun itu terdiri atas tangke daun dan helai daun Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang Nah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang Yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah Batang ini berfungsi mengedarkan mineral dan air yang tadi diserap oleh akar Serta zed makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan Jadi batang ini fungsinya itu mengedarkan mineral, air, dan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji Contohnya buah mangga dan buah apel Buah itu terdiri atas daging buah yang bisa kita makan ya adik-adik ya Dan biji Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya Bagian tumbuhan yang ke-6 ya adik-adik ya Itu ada biji Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Biji itu berkeping Ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2 Biji yang berkeping 1 itu disebut dengan monokotil Dan biji yang berkeping 2 itu disebut dengan dikotil Nah itu tadi keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan serta fungsinya ya adik-adik ya Taukah adik-adik bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari Dan terjaga keseimbangannya Misalnya adalah biji Mengapa ya biji ini berfungsi membuat tanaman lestari Karena biji ini adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan Sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian Setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut Ia menyiraminya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur Nah itu adalah cara merawat tumbuhan di sekitar kita yang dicontohkan oleh Lani Bunga tersebut membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk di pandang mata Beberapa jenis tumbuhan itu menghasilkan wangi Sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar adik-adik Nah disini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Yang pertama Apa ya kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Nah kewajibanmu adalah Rajin merawatnya Menyiraminya setiap hari Memberikan pupuk secara teratur Lalu manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah manfaatnya Yang bisa kita peroleh dari bunga adalah Kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah Agar terlihat lebih indah, lebih bagus, sejuk di pandang mata Tak hanya itu saja adik-adik Beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi Sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Nah itu tadi manfaat yang bisa kita peroleh dari bunga adik-adik Lalu pertanyaan berikutnya Apabila tanamanmu berbunga wangi Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah adik-adik kalau tanamannya berbunga wangi ya Wanginya sangat semerbak begitu ya Nah apa yang akan kalian lakukan? Di sini Kak Citra akan merawat dan membawanya ke dalam ruangan Agar wangi dari bunga itu tersebar di ruangan Kak Citra Misalnya dibawa masuk ke dalam rumah Nanti ketika mau disiram kita bawa keluar terlebih dahulu Lalu kita bawa lagi ke dalam rumah Supaya rumah kita itu baunya wangi adik-adik Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan Menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam Nah di sini kalian bisa menanam tanaman Dari apa itu tumbuhan yang berbunga maupun yang tidak Itu kalian tanam di sekitar rumah kalian adik-adik Nah langkah-langkahnya seperti ini adik-adik Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam Bisa tomat, kacang hijau, cabai atau lain sebagainya Siapkan tanah dalam pot kecil Bisa kaleng bekas atau lainnya ya adik-adik ya Masukkan biji ke dalam tanah kira-kira 3 cm Siram tanah secukupnya Dan simpan tanamanmu di depan kelas atau di dalam rumah kalian Siramlah tanaman kamu itu setiap hari Ini tadi adalah langkah-langkah menanam tumbuhan ya adik-adik ya Bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di Tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya